Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Kudala Wujasina channel Kita akan hadir bersama para pemberi inspirasi Dari dunia peternahan dan berikanan Tetapi jangan lupa sebelumnya subscribe dan beri tanda like Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Topik kita kali ini adalah budidaya benih lele dan budidaya cacing sutra Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Yusuf Pak Yusuf itu disini sebagai apa? Saya peternak Peternak Khusus pembibit Pembibit Berarti ini di desa Di desa Mendoi, Kecamatan Pare Di desa Mendoi itu kira-kira ada berapa kolam ya Ada berapa Dulu data dulu itu sekitar 255 pembudidaya Masing-masing punya Rata-rata 5 sampai 8 kolam Seperti ini ya Tembok permanen Tembok permanen semua ya Tidak ada misalnya yang tidak permanen tidak ada ya Hampir 90% lebih Di sini kolamnya permanen Ini satu Mendoi itu satu kelompok atau beberapa kelompok? Dulu dalam satu wadah kelompok Kemudian karena usulan dinas akhirnya sekarang dipecap-pecap Sudah ada 4-5 pokdakan Di sini sendiri yang kelompok saya itu Minasutra Minasutra ya Kami selain budidaya lele Lele juga berbudidaya cacing sutra Kemudian untuk budidaya lele itu khusus pembibitan atau sampai konsumsi? Di sini pembibitan saja Kami fokus di Lalu yang konsumsi dari mana itu? Konsumsi itu di sini ada di Tulung Rejo Republik Lele Republik Lele ya Kemudian ada di dekat sini emangnya sekitar 2-3 kilo 2-3 kilo ya Itu rata-rata kalau terlebih lele Kita sekitar 2 ribuan kolam 2 ribuan kolam Kalau yang dulu Pelem ini Setelah pelem ini mungkin seribuan Seribuan kolam Mungkin untuk pemasarannya bagaimana? Pemasarannya Kalau lele benih itu Sejauh kami berbudidaya itu Selalu terserap pasar Terserap ya Jadi orang mesti mencari ke sini ya Jadi biasanya perorangan atau pedagang 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 ya Jadi tanpa harus towo-towo atau Tidak usah ya langsung Kalau Apa namanya Kelompok kan juga ngambil Kelompok dari pokdagan ngambil Kemudian Kalau memang hasilnya melimpah Lebih Ya kita seluruhkan Terbatas Misalkan selalu terserap Termasuk cacing sutra juga seperti Kalau cacing sutra itu kurang Terus mendatangkan dari alam Karena kebutuhannya sangat tinggi Berapa itu satu gelas? Disini satu gelas 10 ribu 10 ribu Hari ini ya Paling mahal berapa hari? Sekitar 20 ribu 20 ribu Kalau Kalau disini itu memang cenderung Harga cacing sutra itu lebih mahal Lebih mahal Karena Sentra Pembenih lele Pembenih lele dipakai sendiri Nah lele itu Beda dengan ikan hias Lele itu Pakan cacing sutranya banyak Tapi hanya terbatas 10 hari 10 hari ya Makannya hanya sampai 10 hari Iya untuk cacing sutra Setelah itu kan breading Setelah breading itu sudah Pakan pabrik Pakan pabrik ya iya Untuk ikan hias disini juga ada Ikan hias ada Saya juga budidaya ikan betai Ikan betai Selain ikan betai Selain ikan betai Ikan apa? Koi ya Oh iya Tapi bukan di desa lain Oh desa lain Tapi juga di Kediri juga Kira-kira berapa desa di Kediri itu yang budidaya ikan itu Sini sentra-sentra Kalau Kalau seluruh ikan hias dan konsumsi itu ada di Surawono Itu termasuk ada pasar Pasar Pusat penjualannya Iya 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 Itu di Surawo Modelnya di sawah-sawah gitu Seperti ini Karena Di sana Itu ikannya di sawah itu ya? Iya Di sana itu Seperti ikan jair Burami Lapin Itu di sana Sentra-nya di Surawo Mungkin dipanen di sawah itu Dalam keadaan benih atau Benih ya? Benih ya Itu di watas Watas ya Iya Di watas juga Kalau yang koi itu ada di desa Pranggang 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 Peranggang Kediri Kalau untuk ikan hias kolam ini Iya Seperti cupang Kemudian black molly atau sebagainya itu Ada di Ngadilwe Itu kok airnya mengalir terus itu Berasal dari mana ya? Disini air tanah mudah Oh mudah Oh berarti tetap air tanah ya? Bukan air dari sungai atau Bukan Bukan ya Bukan ya Bukan ya Dari air tanah Itu Pengeboran mungkin sekitar 2-3 pipa 2-3 pipa sudah menghasilkan air yang melimpah Seperti itu Lumayan Alhamdulillah jernih disini Makanya Anugerah Makanya Kediri itu Menjadi pusat kerajaan zaman dulu Karena airnya juga mudah ya Bisa jadi Menang Kediri itu Menang ya Menang Itu tempat Ya kan tempat moksanya Raja Jayabaya Jayabaya Oh iya Salah satu Sentra Kemberhasilan Belajar di Desa Bendok Kejamatan Pari Kabupaten Kediri Untuk Belajar Bagaimana Budidaya Benih Lele Selain itu Selain itu juga Bagaimana Budidaya Cacing Sutra Karena salah satu keberhasilan Budidaya Benih Lele ini adalah Cacing Sutra Cacing Sutra itu merupakan Makanan untuk Makanan untuk Benih-benih Lele yang baru Menetas Oleh sebab itu Jauh-jauh kita Kediri ini Desa Bendok Ini adalah untuk Belajar Yang nanti akan kita Terapkan di Balai Budidaya Ini cara manen Cacing Sutra Bagaimana cara manennya Semoga Perjalanan kita ini Membawakan manfaat Bagi kita semua Dan juga Bagi para Pembudidaya Ikan Lele Atau Catfish Di Kabupaten Melora Ini 70 ribu lele Di sini ya Itu yang mana Sumpul bubuk itu Ini Azulah Ini Azulah Ada Ini memang Mulai keluar Cacing Cacing yang Di sini Sama Di sungai Tahan Kalau di sungai Oksigen Ini akan tinggi Kalau ini kan Oksigen Agak kesana Merah ya Oh Kemambang Oh itu Kemambang Oh itu kemambang Tengkloget itu ya Iya itu kan Merah Oh iya itu Tengkloget itu kan Kelihatan itu Ini akan Tengkloget itu kan Kelihatan Tengkloget itu kan Tengkloget itu kan Tengkloget itu kan Hai itu biasa bisa juga yang berpastik itu 400 400 ya kalau perbandingan 400 berarti kita minimalkan satu kilonya kan isi sepuluh berarti tiga puluh kilo lah ini kan itu ya Pak untuk sumur jubin itu buka ya ini apa namanya bis-bisnya satu meter satu meter bisa ber 400 400-600 sampai besar berapa itu sampai panen sampai panen isi satu kilo sembilan sampai 10 ekor Oh iya satu 40 30 40 kilo ya kalau 40 itu kalikan harga ikan sekarang enam belas ribu tadi tinggal ngalikan aja demikianlah kunjungan kami ke Desa Bendo semoga bisa memberikan inspirasi terima kasih